Kedua orang yang berkata Nabi Musa khotia atau yang salahnya Musa Allah tirupannya khotia yang melakoni semua Musa termasuk di atas orang barangnya Fahestakhi mongkong Nabi dan ngga breman Jatuh orang yang nanti mati Mati ada orang yang nanti Nabi Musa Fahestakhi mongkong Isin semua Musa Rokdoe pengenanya Musa Minhajangi khotia Walakin itu tepah ini Suwana sirakabai isa'i isa Ruh Allah wa kalimata Fahestakhi mongkong kodoh Suwan sopan nasi isa'i isa Ruh Allah wa kalimata Nama gila Ruh Allah manani Manani kayak Terus orang Kristen Ruh Kudus Walangnya orang Islam Nggak mau sayat-sayat Ruh Allah Maksudnya dari pendeta-pendeta Sekarang kalau di Kanada Di makjil itu Jadi nyanyian Islam Umat Islam itu diam-diam Ngakui kalau isa itu Ruh Kudus Berkut istilah koran Dari isa Kenapa Ruhu Ruh Allah Baik Maksudnya modern saya Maksudnya Ruh Allah Ruh Allah Maksudnya mirip Ruh Mirip Ruh Nama gudus Nanti rasa dimana Hanya ini Tak cara bahasa Arab Kalau itu bahasa Tashrif Ido Fathut Tashrif Satu gelar keher Matan Tapi rasa dimana Nama satu gelar Nama gher Matan Nama artinya isa Bagian dari rohnya Tuhan Tapi Nama Ido Fathut Tashrif Nama dalam bahasa Arab Itu begitu Itu biasa Nama Bahasa Kristen kan Misalnya kalau mati itu Kembali ke Bapak Apa orang Islam Dari mati sekarang Balik dengan Allah S.W.T Apa balik Tersebut di pangkuan Pengiran Orang Islam Menandaran mati Innalillah Wa inna ilaihi Mula ini Nanti orang aliran Wahdadil wujud Mergawangu Elmeleka Allah Seben mati Balik dengan Allah Dari innalillah Wa inna ilaihi Apa Ya bergawal Dalilah Wa inna ilaihi Apa Mula ini Wahdadil wujud Mirip orang Kristen Malah Mula Karena orang Kristen Yang meyakini Kembali ke Tuhan Apa Mati dengan tenang Lalu Kejit-kejit Orang mati Malah Genom Maros Agar mati Mesti dengar Mula kan Saya gedeh-gede Orang mati Bahasa orang Bener Gedeh Nah mati Mesti dengar Apa Gerak gedeh-gede Orang Apa Orang mati Yang mana Kok membuat Enter Kayakku Lalu mau Komater Sopo Isya Lastu Hunagum Lastu Ada Orang Sopeng Hunagum Itu Orang Yang Posisi Sopeng Fatih Wala Kini Itu Ben Sampan Ngerti Kelebihan Nabi Muhammad Tetapi Ini Suwana Mohamad Sallallahu Alayhi Wasallam Abdal Itu Si Abdal Mumpung Sampan Ngajib Ngalim Itu Itu Nabi Nabi Nuh Kan Digelari Awalu Rasul Ba'asa Nabi Musa Disifati Kalimu Nabi Isa Disifati Ruh Nabi Muhammad Maling Hebat Malah Disifati Abdal Tentu 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 Percaya Teoriku Jadi Gelar Tertinggi Tentu Allah Malah Abdal Wah Nabi Abdal Nabi Nabi Gelarnya Keren Nabi Isha Keren Nabi Musa Keren Nabi Muhammad Malah Terima Abdal Abdal Terima Abdal Abdal Coral Tentu Abdal Ab Akan Seben Mein Nabi Isha Gas fayat kuruh khoti atahu alati asobamin fayat tak hirang sampai kalau nyawa itu ilang salah, nah ilang salah terus isi nabi ibrahim yang ilang salah terus isi jadi abu hamad ilang-ilang rapopo disisip orang hahaha kalau ini disipati agar lho virallahu pasak kodamamin tabi ilang-ilang rapopo nanti mau nabi ibrahim Raisa kan perkara ini ilang salah tapi ibrahim Raisa bergulang salah, nabi ibrahim Raisa bergulang salah, pas nabi hamad ilang-ilang mau disipati sepuluh ya kalau nabi ibrahim yang benar mulanya ada orang yang ngalim ketika ada surat fata ya virallahu matak kodamamin tabi nabi berat nyawa hati kalau orang Raisa nyawa hati, kalau salah tidak salah, fayat tak hirang terus isi, nah nabi salah pasti rasalah, mau disipati disipati kalau nabi ini harus disipati, ada dakwah tena'anan, jadi buddha ada dakwah tena'anan kalau anak rasul dakwah tena'anan, ya wajar panjang rasul kiai dakwah tena'anan, wajar kiai, untuk menganggungi kalau dakwah tena'anan, itu aneh dan nabi Muhammad seneng-anaknya mau jadi abdan kalau mau hadis nunggu nangis, kalau punya sanat sampai kanji nabi dari guru-guru saya dan saya baca di hadis sokhir kanji nabi itu pernah ditawari ya Muhammad, kiai yaroni rabbi bena'an aku na rasulan malika wa abdan nabi ya ketika puncak nabi itu dekat Allah itu disuruh milih matku itu bisa jadi rasul yang raja kuat utawa kue milih jadi abdan nabi ya orang abdan rasul lah, tapi gak apa abdan nabi apa kue itu mau jadi buddha jadi kaullah yang jadi nabi fa'asa rojibril antawaduk lirabiqa saat Allah muka alamah, nabi Muhammad itu tinggirnya ada nabi jibril fa'asa rojibril antawaduk lirabiqa ini itu ada musnadu Ahmad dia matku yang sopan, yang tawaduk faktar Tuhan aku yang abdan nabi ya aku milih jadi abdan nabi nabi milih nabi milih untuk jadi kawulah kalau jadi kawulah itu enak nggak salah ya pantas, nggak api kalau keluar lalu gitu orang awam nyumbang medjid 1 juta tukang yang menghubung itu di bangkiai nyumbang 10 juta wajar yang menghubungi medjid nyumbang orang yang kuasa, yang didang ketua madrasa nyumbang ketua madrasa nyumbang madrasa 10 juta orang ketua, orang awam, tukang yang menghubung nyumbang 10 juta kira-kira pengirahan nilai ini kira-kira pengirahan kira-kira pengirahan itu hebatnya nabi Muhammad beliau mau sisi yang mau abdan aku mau kawulahnya Allah yang jadi nabi maksudnya nabi berfungsi jadi mediator, jadi mediasi antara langit dan bumi tapi tanpa status rasul maksudnya seperti rasul jadi rasul itu menyebabkan nabi Musa dan nabi Nuh itu menyebabkan kekuatan yang supra itu nabi Nuh itu Tufan akhirnya banjir bandang nabi Musa itu itu nabi Isa itu itu orang matanya itu bisa disuwa orang picek itu bisa marih mereka merosok, merosok kekuatan mujizat yang dilindungi langit tidak ada orang yang nabi Muhammad tepat-tepakan tepat ya umat mandi orang nabi Muhammad disifatkan orang itu tidak tepat mandi tidak tepat orang sifat tidak mau tapi itu justru kelebihannya nabi Muhammad itu posisinya dari pengirahan benar-benar kawulah tanpa kontrak politik kalau nabi Musa tidak mengagum kontrak politik misalnya nabi Musa kalau nabi Musa itu itu tidak ada yang berlaku nabi Musa itu berlaku dan nabi Musa itu berlaku orang itu berlaku lagi pengirahan tidak menghentikan Taka, Ibnani, Ma'akumah, Asma'u itu berlaku berlaku lagi berlaku nabi Muhammad lawaran orang itu artinya nabi Musa ini wajar dikawal Zebril nabi Muhammad lawaran militer, polisi, kendal wajar dikawal Zebril militer, kendal, wajar militer, kendal, wajar nabi Muhammad nabi Muhammad nabi Muhammad tidak dikawal nabi Muhammad tidak dikawal nabi Muhammad orang usaha kontrak politik di bawah dilindungi pahamnya diwantamnya tiba-tiba diusir ya ke luntah-luntah pada nabi Musa diusir mengelipati laut sebak, laut merah yang nyihak selipat mentang-mentang nabi Muhammad nabi Muhammad dikawal Tuhan dikawal 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 nabi Muhammad dikawal 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 terdada mereka ya malah kita bisa ngomong ini hahaha 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 saya mau ini, saya mau ini saya itu pengagum berat yang saya hampir jadi caranya saya ingat ini saya itu pede pas mulang ini saya pede juga pas mulang ini jadi pas mulang ini berarti saya sedang marisi kancing nabi di luar mulang saya karena kata yang saya ingat, saya ingat mulang lucu saya ingat mulang ini saya pede pas mulang ini saya yakin pas bener saya berarti pasti bener hahaha maksudnya pengagumnya pengagumnya mulang hadis paham, karena mulang hadis jadi saya pede saya mesti pede nabi waris itu akhirnya pede saya tidak yakin pas mungkin saya sulat pede mali berkomunasih mesti salat itu sirul awliya semua wali, semua ulama pasti punya watak begitu rata-rata tidak nyaman dengan kamu bukan berarti mereka sempurna mereka merasa dalam posisi yang tidak mesti bener tapi kalau salat sepertinya matem saya bener yang kulit itu salat tidak nanti tidak mulang berapa masih bener tidak ada ulama yang tidak paham mereka sudah paham tidak ada sandi ini tidak ada paham tapi tidak ada ulama yang tidak paham orang ulama apa nebak ulama orang ulama yang nebak orang ulama paham? orang ulama apa nebak? orang rarokarebe kata atau di alim Indonesia tidak ditamani bukan nyaman bukan karena apa-apa mereka di dalam posisi yang tidak yakin benar paham ya? tapi kalau pas ngajar kan harus di benar itu bisa di benar kalau kita mulai sumpah itu biasa tapi pas mulai itu bisa di benar misalkan bahasanya bahwa iblis bahwa iblis itu bisa di benar kalau mau setan iblis itu bisa di benar lagi benar lagi umat nabwah benar kalau kajik nabi itu ngerti 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 ini persis ngerti kalau gak ada sana kalau mereka mendung mereka mendung mereka mendung jadi taruh dada viau seperti ini karena ini kan ada unsur yang ada unsur yang ada unsur jahit-saft tapi buatnya jahit-saft yang semua itu tapi buatnya tidak buatnya nyaman bukan apa-apa karena beliau gak yakin kalau sekarang itu sedang baik atau enggak misalnya begini ada mendung mendung itu kan dalam sejarah koran kan ketika ketika mendung itu potensinya kan udah nah udang merahmat tapi potensinya juga udang berdas udang bencana cuma kita karena kulino tomak kulino hati atas mesti haza aridum mum turuna itu mesti mendung si nuruna u jepul yang mendung baliwa mas ta'jaltumbi itu mendung karena nabi yang seolah yang itu orisi tiap roh mendung membayangkan potensinya bisa mum turuna tapi potensinya bisa agak jika nabi terdek merahmat merahmat ya rasulullah wawantan apa ini itu mendung mendung bisa mendung singgawa rahmat mendung singgawa akhirnya nabi terdek karena abdan tenang ini kawul rara keada Allah pilih rara dan beliau yakin sekali bahwa setiap saat Allah itu jadi adab meskipun rupa rahmat akhirnya nabi berdek terus istinad Allah terus dung Allah mahal alayna ya Allah mau jadi udang ya sahan mubarokan sampai udang jadi udang berkah sahan mubarokan karena saking apa ya otomatis nabi dengan Allah itu buddha betul kita kan gak buddha belas Allah tidak ditebak ah mendung ya rahmat paham ya itu berarti rahmat yang berkacun nasib dasar di belas paham paham tidak adanya berkacun di yang berkacun berkacun yang berkacun yang berkacun yang berkacun Allah berkacun sendiri telah menarik itu, lalu dikata ini lalu itu, kalau tidak nanggap saya ketika itu sama-sama ya, itu akan tahu diri ya, itu tahu diri, makanya kalau mau nganggur kitab, karena dengan nganggur kitab kita dibanding, misalnya melalui koran di bandung Allah melalui hati dibanding Nabi, karena itu ini orang balik sama kita pede, yang ngawar pada wawawak alam, tapi ini belahnya paham, itu hebat orang pede itu, paham karena kita ngadepin hukum Allah, ngadepin Allah itu Nabi Muhammad, jadi setiap hari begitu, nanti nanti yang lu ngara, barang biasa Nabi mesti dunggu, ya Allah antas sahibu fisafar wala salifat ufil ahli wawawak alam, amat alam, wala salifat ufil ahli Ahli lu ngawar ya Allah, lu ngawar di maling lu ngawar si berga, sampai keluarga ku, antas sahibu fisafar wala salifat ufil ahli Allah, antas napa, nabi itu tingkat kegagiannya tinggi, karena nabi itu ada duk telanya, dan ini balik tenggelar nabah, abda, setiap nah, Nabi msahora, karena mentang-mentang rasul, anak apa, tekan jalan entah, apakah anda ada di tengah-tengah? ada di tengah-tengah di tengah-tengah di tengah-tengah apa? dia di tengah-tengah nanti pahamnya? nabi amat itu ada di tengah-tengah apa? pas orang kut di parah, sempal dan itu saja sempal dan itu saja sempal dihubur Abu Jahal, lari-lari nabi amat, nabi amat itu jadi nabi amat ini berlentara, sepulau beres, sudah sudah selesai ketemu pengiraan sampai Nabi Muhammad di bumi Nabi Muhammad di asal si perintah jenengkan tapi kan tak jamin tak selama itu buatin penting nabi Muhammad Muhammad sampai kepeda kita alah sasa mulut Nabi Muhammad nabi Muhammad kemudian ini kita dengar disini gue gayaan khat ulama memang begitu nabi Muhammad Muhammad tapi pengiraan aman iya rapatya ulama dan rapatya kan yang namanya kayak orang awam kayak orang awam yang mau kita saling banget jangan serbanan mau kita keliru yang serba nanti kliru tapi aku tak beritahu aku harus kerja gak mau gak apa-apa pasar di anakku jadi ngalim itu keluar kemudian di pasar ngalim waktu itu apa? oke jadi aku tenang jadi aku yang pengagum pengagum berat dari Nabi Muhammad aku tidak mau terus nangis tenang karena buahmat itu keluar biasa santri sekarang itu Mekah sampai takoi pas ngarepik kabar di sini berapa itu, berapa itu? jangan lupa, lama-lama itu berapa itu? ngaji ya, aku ini ngarepik kabar ini aku kumohi jajahi ayat robbaanawab asfihim rasulullah minum yasul alihim ayat iba aku tidak biar ngarepik kabar itu itu santri itu sifatnya nabi itu 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 sifatnya nabi selalu berkomitmen mula yasul alihim, ada yang ini ayat iba aduh, aduh, rasulullah semua tidak pasti nonton, 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 nonton! aku ini aku rasanya kumohi parah dari nabi Muhammad karena kita ada amat sifatnya lazimah dari nabi sifat yang bawaan dari nabi ini yasul alihim ayat iba karena ini ciri utama ulama ini itu aku pulang yasul alihim pulang terus muridnya rasulah-rasulah jadi rasulah ini rasa rasulah nonton, 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 nonton! nonton! berarti nonton! berarti nonton! ulama dihormati! dan nabi itu nonton! ketemu kekawulah di saling menonton! nonton, nonton! ini ibatin nabi Muhammad ini jibril itu nonton! dikawulah di isar dikawulah di musnad Ahmad dan nonton! nonton! maka kita sampai jadi rasulah kita jadi abdan nabi abdan itu nabi nanti nabi tetap jadi mediator antara langit dan bumi tapi tanpa fasilitas-fasilitas yang keren nabi Muhammad kan ditongkat paham ya? nabi Suleman malah yang melebih suarga paling buncit kebukan fasilitas angin doyan setan doyan setan dipekerjakan dipekerjakan makanya nabi Suleman paling gurih nabi Suleman akhirnya itu nabi Suleman akhirnya dikawulah dikawulah nabi Suleman akhirnya dan dana dikawulah dikawulah nabi Muhammad orang awal ini nabi Muhammad itu parah nabi Muhammad paling parah menghenti abu bakar tukaran Fatima gara-gara nabi Muhammad parah mau menghentikan nabi itu secara kenegaraan itu punya humus il-humus humus il-humus dari tanah fatak dan gara-gara saking tanah fatak dan gara-gara dikawulah 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 aku itu nabi dikawulah 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 dunia ini nabi dikawulah akhirnya jadi betul dikawulah dikawulah jadi urusan dunia itu sampai anaknya itu sampai akhirnya jadi gegeer jadi sejarah Fatima jadi dunia sih dari matahari sudah kodos paham tapi terus dikawulah 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 sehingga saya kan terhormat saya biasa dikawulah sangking dikawulah terus 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 selesai terus 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 nabi ini kan hadis nabi nabi dikawulah yang terkait nabi Muhammad itu Quran harus menyebut itu abdhan subhanallah di asroh di abdih aku mengatakan abdhan aro'ay shallallai yanha abdhan aku mengatakan abdhan ini artinya nabi Muhammad ini hebatnya nabi Muhammad orang nabi paling hebat kalau tidak habis tidak menyebut terima abdhan aku berasih udang pak kiyai tersinggung dia anggap mengatakan nabi Muhammad terima abdhan ini mengatakan sisi ini jauhnya benar itu benar paswara 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 menyatanya mengatakan sama yang paling banyak istilah nabi paling banyak abdhan subhanallah di asroh di abdhi alhamdulillah iladhi anjalah ala abdhil kitab ala abdhil kitab ala abdhil kitab mengatakan abdhan itu benar-benar yang bebas hambatan itu benar-benar yang online itu abdhan nabi Muhammad jadi aku tako tapi kalau pdk adil berkata online mesti ngebut dong kan wah cerita apa cerita apa cerita nabi Muhammad cerita nabi Muhammad nabi Muhammad nabi Muhammad gara-gara nabi kalau berkata ada audits ada apa? ini aja bebas ada apa? itu menyenangkan, sampai kebutuhan yang kuat dia kan, tidak ada yang merupakan yang jelas, ini Muhammad dan itu ada apa? abdan, ya apa? abdan, abdan ada apa? itu tidak apa? kata-kata memperoleh, kata-kata kata-kata di sini, kata-kata Tidak dikongsi yang dikongsi, Fahad saat ini minta mengandalkan izin harus diingatasi pengiratnya. Fahad ini minta mengandalkan izin kepada dua orang. Jadi, Fahad-anaro'a'iduhu wakaktunaboh sajidah. Ini ngetan. Keterangan ulama' mesti selaras. Kalau aku kan mau ulama'i ngajur, ngelam-ngelam suhu, suhu. Nabi pertama untuk syafad juga dimulai Fahad-anaro'a'iduhu wakaktunaboh sajidah. Jadi, Nabi pertama menyebabkan sahabat itu orang-orang sujudi sahabat setiap kali menyebabkan Allah posisinya apa? apa itu? pas menyebabkan Allah posisinya sujudi apa itu? apa itu? akhirnya Allah diambil dengan perso saya jujur ini masya Allah pas sujudi Allah ditinggal tujuannya Allah ya gampang, tidak ditinggal kan sujudinya suwi langsung tidak ngomong-ngomongan kan sujudinya rasu bayukah lu mau jenis ucapkan seperti ini, ya Muhammad Irfaq kultus mak, sal tuktoh jadi yang menyebabkan malah Allah ketika nabi setiap kali menyebabkan kan langsung sujud, nabi menengahnya ini kamu menguji-muji pengeran jadi menyebabkan syafat itu, kamu faham jadi kamu menguji-muji pengeran diambak yang memberi hak, mat, siram, angkat kultus mak, itu apa yang ngomong apa? tak rungoknya, sal tuktoh apa itu apa? itu Allah yang dawa yang memberi fasilitas itu bukan perbohonannya itu itu nah, nabi diambak yang penting ngadubi Allah, posisinya su suju lewatnya sini, saya sekuler, sek modern, kalau itu ulama, orisinir apa suara yang ini, ulama apa? orisinir, yang penting nguripin sujud, paham, apa apa? sujud, kalau modern sering sujud beri alfaat beri alfaat ayat 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 ayатель ayat 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 Alhamdulillah Alhamdulillah